Penggeledahan yang telah dilakukan oleh Tim Kacapjari Tanjung Batu berhasil menyita 85 berkas berupa surat dan juga CPU komputer sebagai barang bukti kasus dugaan korupsi proyek pembangunan 75 unit perumahan suku Duane dengan nilai 2,4 miliar rupiah. Barang bukti penggeledahan yang dilakukan selama kurang lebih 4 jam ini diperoleh Tim Kacapjari Tanjung Batu dari Ruang Keuangan atau Bendahara dan juga Ruang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK, Dina Sosial Kabupaten Karimun. Kasus dugaan korupsi bantuan sosial ini telah menyeret satu orang tersangka berinisial IR, salah seorang pejabat kelurahan di wilayah Tanjung Batu yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Seksi Pembangunan atau KASIPEM. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Batu, Filfan Pajar Darmawan Laiya menjelaskan, data-data bukti belum lengkap, terpaksa pihaknya bersama tim melakukan penggeledahan di Ruang Bendahara dan juga Ruang PPTK Dinsos Pemerintahan Kabupaten Karimun. Datanya diminta oleh pihak Capjari Tanjung Batu kepada pihak Dinsos sendiri sebagai pengelola keuangan pembangunan proyek perumahan suku Duane di Kundur, tidak ditemukannya berkas-berkas yang diperlukan oleh Capjari. Penggeledahan merupakan suatu tindakan penyidik yang kita anggap perlu sehubungan dengan percepatan penanganan kasus yang sudah masuk ke tahap penyidikan supaya cepat rampung. Nah dalam hal ini kita fokus, kita geledah kantor dinas sosial ini menyangkut penyidikan di suku Duane berkaitan dengan bantuan sosial dari Pemkap Karimun kepada organisasi suku Duane tahun 2014. Data ini sudah kami minta sebelumnya kepada yang bersangkutan, namun seringkali ataupun beberapa kali kita periksa tidak kami temukan ataupun kurang puas kami mendapat dokumennya, sehingga kami merasa ini suatu kendala yang harus kami jemput bola ke lapangan, sehingga kami melakukan tindakan penggeledahan. Tujuannya supaya menambah bukti kuat lagi untuk pembuktian. Nah dalam hal ini kami tadi tim sedang bekerja, mungkin sebentar lagi akan rampung, nanti beberapa dokumen yang rupanya yang selama ini kami cari dapat kami temukan hari ini. Untuk jumlah saksi yang diperiksa, saat ini sebanyak 65 orang. Dan berdasarkan KUHP, terdapat beberapa alat bukti diantaranya yaitu keterangan dari para saksi, surat-surat, keterangan ahli, dan petunjuk. Untuk penghitungan sementara, potensi kerugian negara dalam kasus ini mencapai 430 juta rupiah. Pasal yang akan dikenakan kepada tersangka IR, yaitu pasal 2 Subsider 3, pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Junto No. 20 Tahun 2001. Aziz Molana kira setuju menginformasikan dari Tanjung Balai Karimun.